Belum ditahan, istri Ferdi Sambo Putri Candrawati dicecar 80 pertanyaan. Istri Irjen Ferdi Sambo Putri Candrawati atau PC telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua alias Brigadir J. Pemeriksaan terhadap Putri Candrawati berlangsung kurang lebih sekitar 12 jam. Pengacara keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis mengatakan kliennya dicecar 80 pertanyaan oleh penyidik. Kurang lebih ada 80-an, kata Arman di Baris Krimpolri pada Sabtu 27 Agustus 2022. Arman menuturkan saat ditanyai penyidik, Putri Candrawati secara konsisten mengaku sebagai korban tindak asusila yang dilakukan oleh Brigadir J. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Ujar Arman Menurut Arman, keterangan Putri pun telah dicatat penyidik dalam BAP, termasuk terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang, ungkapnya. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan pihaknya menghentikan pemeriksaan sementara terhadap Putri dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Untuk pemeriksaan PC pada malam ini, hari ini dihentikan dulu karena sudah larut malam dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan. Kata Deddy di Baris Krimpolri pada Jumat 26 Agustus 2022, Deddy menjelaskan pemeriksaan terhadap Putri bakal dilanjutkan pada 31 Agustus mendatang. Pemeriksaan ini masih dilanjutkan dan belum cukup. Akan dilanjutkan dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Agustus nanti. Ujar Deddy